Intro Ribuan supporter Persik Mania mendatangi mes pemain di jalan PK Bangsa Kota Kediri. Kehadiran mereka untuk mengantarkan pasukan macan putih yang bertolak ke Bali hari ini. Persik Kediri berangkat ke Pulau Dewata untuk melakoni putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022. Manajemen Persik sengaja memberangkatkan skuad lebih awal agar mereka bisa beradaptasi terkait cuaca. Sepanjang berada di Bali, tim kebanggaan warga Kediri ini akan menjalani 17 pertandingan pada seri ke-4 dan seri ke-5. Mereka akan menetap sementara di sana kurang lebih 3 bulan. Menurut General Manager Persik Kediri, Syarif Hidayatullah, ada 25 pemain yang diboyong ke Bali. Selain mereka, nantinya ada beberapa pemain yang menyusul ke Bali. Rombongan Persik menuju ke Bandara Juanda, Surabaya, lalu terbang dengan pesawat tujuan Denpasar, Bali. Para supporter fanatik mereka mengiringi keberangkatan dengan tertib. Mawai Persik Mania itu dilakukan secara estafet, dari titik start, mes Persik hingga batas akhir pintu tol Jombak. Mereka di sana 1, 3 bulan masih ya? Ya, jadi saat ini memang jadwal seri 4 sama 5 belum keluar. Cuma dari hasil meeting terakhir kemarin dengan LIB, planning jadwal di sana itu sudah ada timelinenya, dari bulan Januari sampai bulan Maret. Dan kita memilih untuk terangkat lebih dulu, untuk memperkenalkan teknis dan adaptasi, biar lebih maksimal juga di sana. Sampai saat ini, jadwal resmi seri 4 dan 5 putaran kedua memang belum keluar. Kendati demikian dari hasil rapat penyelenggara Liga, rencananya kick off putaran kedua pada Januari hingga Maret 2022. Terima kasih telah menonton!